Hai ayatnya tentang adhan terkait masalah adhan informasi perjuangan sedikit ya ikhwan mal hari Jumat yang lalu Ba'dal Jum'ah kita baru saja menggunakan hak konstitusi kita untuk mengemukakan pendapat itu bahasa hukumnya kalau bahasa syariatnya Amar Ma'ruf Nahimun itu dijamin oleh undang-undang di depan kementerian agama Republik Indonesia secara garis besar ada dua hal yang kita sorot ya ikhwan yang pertama masalah surat edarannya yang kedua masalah pernyataan menterinya bicara soal surat edarannya ada dua hal berkait surat edaran ada dua hal yang mau saya pisahkan yang pertama poin yang pertama soal adhan karena disitu silahkan lihat yang lengkap jangan sepotong-potong anda lihat yang lengkap yang utuh disitu ada pengaturan pembatasan volume adhan 100 db apa kalau nggak salah silahkan dicek itu dicek silahkan saudara saya setuju adhan itu ada adabnya ada akhlaknya ada tata caranya ada hukum-hukumnya kalau bisa yang suaranya enak nah jadi masuk ke ati juga enak ngedengerinnya juga enak ada caranya ada adabnya ada akhlaknya saudara tapi termasuk syiar adhan yang paling penting yang paling menonjol itu adalah ruf usut ngangkat suara karena kalau kita lihat ke arti adhan itu sendiri adhanayu adhanu isim fa'ilnya mu'adzin orang yang adhan mu'adzin fin nasi bil haji yaitu kerijalan ila ila akhir lalaya mu'adzin fin nasi bil haji ila akhir lalaya mu'adzin itu mahal syahidnya mu'adzin artinya adhan itu pengumuman pengumuman masuk waktunya solat pengumuman itu supaya benar-benar tujuan dari pengumuman itu tercapai kalau bisa sejauh mungkin cakupannya seluas mungkin kira-kira jelas atau tidak makanya disunahkan dalam adhan itu ruf usut ngangkat suara makanya perempuan gak dianjurkan buat adhan karena perempuan gak dianjurkan buat ngangkat suara ambil suaranya kedengeran kemana-mana gak dianjurkan tapi di adhan itu yang dianjurkan laki-laki zakar karena ada ruf usut si arja itu ngangkat suara nah ini kalau diatur dipatok faktanya realita di masyarakat ini beda-beda ada yang masjidnya berdekatan ada yang masjid satu sama lain berjauhan jarak antara masjid dan musola berjauhan yang bijak itu seharusnya udah biarin masjid musola ngatur masing-masing sesuaikan dengan lingkungannya masing-masing udah biarin jadi sifil sosial biar jadi apa namanya ada di tangan rakyat biar mereka sesuai dengan kesepakatan wilayahnya masing-masing lihat lingkungannya karena kalau yang jarak masjidnya jauh jarak musolanya jauh batasan suaranya dibatesin nanti siarnya itu malah jadi gak sampai kira-kira jelas atau tidak makanya saya setuju dengan sikap Nahdlatul Ulama tahun 2012 saya setuju mesikap NU tahun 2012 tahun 2012 wakil presiden Budiono masih inget kan kita punya wakil presiden namanya Budiono hampir lupa hampir jarang jarang tersebut nama beliau itu tahun 2012 Budiono pernah melontarkan wacana wacananya apa untuk mengatur volume adhan ulama nolak saat itu ulama mengecam ulama nolak salah satu yang nolak paling kencang siapa Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Kiai Haji Mutawakila Allah dengan tegas menolak pengaturan volume suara azan saya mau tanya sikap ini bagus atau tidak dukung atau jangan makanya saya jangan kok malah berbalik saat ini sudah kira-kira jelas atau tidak nah jadi biarkan biarkan ini melihat kepada lingkungan masing-masing menengok kepada kondisi syiar di wilayah masing-masing biarkan ini jadi civil society biarkan ini jadi syiar yang berbalut dengan local wisdom kearifan lokal artinya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing saudara itu yang pertama soal azan jadi kami gak setuju tuh kalau volume azan diatur dipatok dari pusat itu gak bijak itu kurang bagus kira-kira jelas atau tidak kemudian yang kedua saudara masalah selain azan dibahas juga di surat edaran itu selain azan ratib, zikiran, solawatan, ngimamin, khutbah jumat kemudian apa pengajian dan seterusnya apakah kami keluar, apakah kami dalam dan seterusnya dibahas secara detail, secara rinci silahkan anda lihat saudara dibahas nah ada sebagian yang dibahas katanya gak boleh pakai mic luar harus pakai mic dalam padahal banyak diantara umat islam di Indonesia yang udah turun temurun pakai mic luar seperti itu saudara sama seperti adan tadi bahkan ini faktanya sudah terjadi keberagaman di tengah-tengah masjid diantara umat di tengah umat ada masjid yang emang doyan speaker contoh masjid yang biasanya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama saya hampir 6 tahun mondok di Pasuruan saya tinggal di lingkungan yang di kampung itu rata-rata orang NU sekitar pondok saya di Gersik hampir setahun itu di wilayah Nahdlatul Ulama saya di berbagai tempat sering isi di basis-basis Nahdlatul Ulama itu biasanya amalia amalianya pakai speaker luar saudara Tadarusnya pakai speaker luar Lidhikirnya pakai speaker luar Soalawatannya pakai speaker luar pengajiannya pakai speaker luar saya mau tanya ini bagus atau tidak? bagus atau masjid yang pokoknya Ash'ari Shafi'i Sufi masjidnya Haba'ib biasanya masjidnya Kiyai-Kiyai ajangan-ajangan yang biasanya suka ratiban Rikir bersama Rikir Jahran dan lain sebagainya itu biasanya bakal kami keluar ini selama ini udah berjalan biarin Najib berjalan kalau diatur-atur nanti malah bikin konflik ada masjid Muhammadiyah yang biasanya lebih sedikit penggunaannya dia cuma buat adhan Najib biasanya mik luar sisanya dia kebanyakan pakai mik dalam bahkan Rikirnya Rikir sendiri-sendiri bukan Rikir Jahran Jama'atan biarin bagus jalan bahkan di Bogor ada aspek anti speaker bukan Wahhabi bukan orang-orang kita Ahlusun Awal Jama'at Ash'ari Shafi'i Sufi kita hormatin biarin saudara itu itu apa namanya cara dia berda'wah cara dia bersiar itu pandangan dia ini bukan masalah yang prinsipir gak masalah kita berbeda-beda gak apa-apa saudara nah keberagaman ini keindahan negeri kita keindahan dinamika dakwah di Indonesia jangan terlalu diatur-atur jangan terlalu kaku akhirnya nanti malah menyebabkan polemik di tengah rakyat saudara biarkan yang selam Indonesia berjalan dari Indonesia merdeka biarkan biarin itu berjalan gak usah diatur-atur terlalu jauh akhirnya malah menimbulkan polemik di tengah-tengah bangsa kalau di daerah mayoritas muslim maka minoritasnya harus tahu diri sebagaimana mayoritasnya harus melangkur minoritas betul nah di daerah mayoritas non muslim maka minoritasnya juga harus tahu diri menyesuaikan lingkungan setempat sebagaimana mayoritas non muslim kita di Indonesia bineka tunggal ika harus juga merangkul minoritas muslim ini sudah jalan ini indah ini yang namanya bineka tunggal ika makanya sederhana saya kasih contoh simple kalau ente gak demen speaker masjid musolah jangan tinggal dekat masjid musolah selesai sebagaimana kalau lu gak demen bising dengan suara kereta ya gak usah tinggal dekat trail bukan ban keretanya yang tercopotin jelas atau tidak simple sederhana itu yang pertama kira-kira jelas atau tidak insya yang kedua nah ini nih ini yang menyakitkan kita sederhana ini yang membuat kita resah ini yang menggores perasaan kita kalau tadi masalah pengaturan speaker atau masjid mungkin masih bisa debatable mungkin masih bisa pro kontra tapi ini yang kedua pernyataan menteri agama dalam salah satu wawancara silahkan lihat yang lengkap yang utuh jangan dipotong-potong lihat yang lengkap yang utuh jangan dipotong-potong jangan dipelintir-pelintir jangan sepotong-sepotong lihat yang lengkap yang utuh saudara saya ini kebanyakan disini udah lihat atau belum yang lengkap yang utuhnya udah lihat atau belum sudah sudah lihat kebanyakan ini saya saya menyimpulkan dan banyak orang menyimpulkan itu dia menyampaikan satu, ada beberapa suara yang disebutkan suara yang keluar dari masjid mushalah dua, suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim tiga, suara gonggongan, gak usah dilanjutin gak enak dengarnya dengarnya aja gak enak, di majelis terus disebutin, intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertipkan itu kalau kita belajar balakon namanya wajuh syabah wajuh syabah, titik temunya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertipkan ini kesimpulan yang saya tangkap kalau kita bicara usul itu namanya ilah jameah, titik temu antar masalah-masalah yang hukumnya serupa sama-sama suara, sama-sama perlu ditertipkan ini saya mau tanya jawab yang jujur deh, jawab yang jujur setelah anda tonton secara lengkap video tersebut sakit gak dengar pernyataan seperti itu orang kompak, sakit atau tidak pedih atau tidak resah atau tidak makanya sudara, jangan malah cari pembelaan sana sini, nyalain sana situ petantang petenteng sudara ngancem-ngancem ada sekelompok orang malah yang ngancem-ngancem orang yang gak setuju sudara eh sudara anda gak punya anda tidak punya tangan yang cukup untuk nutup kuping semua orang tapi anda punya tangan yang cukup untuk nutup mulut anda betul? betul? jangan nyalain respon orang kalau gak ada api gak ada asap anda yang nyalain api respon umat ini asap sudara respon umat ini asapnya anda yang membuat sabab respon kita ini musabab jangan malah dibalik ini udah tungkir balik udah terbalik sudara jangan malah dibalik makanya gak usah banyak gak usah banyak cincong kalau orang-orang tidak usah banyak cincong gak usah banyak ngomong udah saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir sebagai sikap resmi dari DPP karena beliau ketua umum minta udah menteri agama tohbat kepada Allah setuju atau tidak? tohbat udah tohbat kepada Allah bikin permohonan maaf terbuka kepada umat islam itu sudara dan kita tuntutan kita tuntutan kita yang pertama suruh tohbat kepada Allah yang kedua bikin permohonan maaf terbuka kepada umat islam dan yang ketiga kita minta supaya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya sudara kira-kira setuju atau tidak? setuju atau tidak? siap bela Allah siap bela Nabi siap bela syiar islam siap jaga kemenekaan Indonesia siap jaga syiar di negeri ini siap jaga NKRI takbir selalu ala Nabi gue lagi ngaji adem-adem naik darah juga emang udah bawaan gak bisa kalau gak naik darah itu bagian yang panas-panas mula bagi-bagi tugas bagi-bagi tugas Alhamdulillah sohabat yang begitu ada si Naubakar yang dengan air matanya dengan kelembutannya ada si Naumar yang dikit-dikit kita dengar riwayatnya hunuskan pedang ada masalah ada yang dikit-ganggu Nabi hunuskan pedang ada yang nyakit Nabi hunuskan pedang itu sinergi ada keberagaman dan satu sama lain saling mendukung saling menghargai satu sama lain bukannya saling menjatuhkan akhirnya terbentuklah sinergi intinya yang bikin kita bersatu itu ketulusan karena Allah kalau dimana ada ketulusan karena Allah meskipun beda pendapat gak jadi masalah tapi kalau ada urusan masalah pendapatan wah gak bakal ketemu udah beda pendapat gak akan buat masalah tapi kalau beda pendapatan wah lain ceritanya yang bikin kita gak bersatu adalah ketika kita punya maksud selain Allah selain Rasul selain niat baik terhadap negeri yang kita cinta ini ketika gak ada ini ketika udah ada niat-niat jelek udah dah susah ini saja yang saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini saya sampaikan bermanfaat doakan terus mudah-mudahan imam besar kita diberikan kemenangan Allah SWT jangan pernah berhenti jangan pernah bosan yang punya kekuasaan Allah yang punya kekuatan Allah yang punya kebesaran Allah kalau Allah mau kabulkan sebentaran selesai saudara Allah lagi ngajarin kita sunnahnya saja sunnatullah kemarinnya Fir'aun yang lagi berkuasa eh tau-tau besoknya dia udah ada di dasar lautan saudara itu Allah ngajarkan sunnatullah supaya kita berjuang bisa aja kalau dari awal Allah mau nenggelam dengan Fir'aun bisa aja kalau dari awal Allah mau nenggelam tapi enggak Allah mau didik dulu bagaimana perjuangannya umatnya Nabi Allah Musa begitu kepepet di ujung lautan akhirnya Allah tunjukkan keajaibannya Allah tunjukkan mu'jizatnya di belah lautan Fir'aun yang tadinya merasa dia paling tinggi tau-tau tenggelam ke dasar lautan makanya hasil penemuan forensik Fir'aun itu di antara matinya selain tenggelam mati kaget iya itu hasil penelitian forensik Profesor Mores Bukel itu hasil penelitian forensik dia salah matinya karena kaget shock loh kok bisa mati kaget dia dari paling tinggi tau-tau jatuh hati-hati orang lompatnya ketinggian kalau jatuh makin sakit saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum